Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pamirsa AKTV Ngopi Enjing kembali hadir Di tengah-tengah anda bersama Karina Putri Di pagi hari ini Hari Sabtu ya Hari Sabtu akhir pekan udah ada rencana dong Mau liburan kemana nih kira-kira Karina juga udah siap banget nih Alhamdulillah udah kayak yuk liburan yuk gitu Tapi ngomong-ngomongin liburan Kayaknya ada satu hal yang important banget Yang emang harus kita siapin Kalau misalkan mau liburan Yaitu anggaran ataupun biaya Nah itu gak liburan aja sih Kayak setiap saat juga Kalau biaya itu adalah hal yang paling utama Yang harus kita siapkan Nah kira-kira gimana nih Udah ada belum anggaran dan biayanya Dan ngomong-ngomongin soal biaya Kalau misalkan sekarang kita berbicara biaya nih ya Pamirsa AKTV, Pamirsa Ngopi Enjing Sekarang tuh udah jamannya digital Dan semuanya tuh serba mudah Apalagi didukung oleh fitur-fitur yang ada di smartphone kita gitu Jadi kalau misalkan untuk uang-uang fisik dirsa kayak gitu Sekarang udah agak minim banget nih Pamirsa AKTV Nah kira-kira gimana ya Kalau misalkan kita ngobrolin Tentang uang digital Kalau misalkan bahasa anak muda sekarang tuh Cashless Cashless ring Cashless gitu kan Nah tapi kalau misalkan kita ngomong-ngomongin tentang cashless juga Tentang ambanking Yang ada aplikasi-aplikasi digital yang ada di smartphone kita ya Itu tuh gak jauh juga sekarang dari Kriminal-kriminalitas yang udah terjadi Kayak kasus-kasus penipuan Nah tenang aja nih Pamirsa AKTV Karena sekarang pagi hari ini Karena kita mau membahas tentang uang Tentang ya biaya-biaya dan semacamnya gitu ya Nah sudah ada bersama Karin di pagi hari ini Ada Bapak Ayy Subarna Selamat pagi Bapak Bapak Ayy Subarna ini Aku panggilnya apa ya? Pak Ayy aja Boleh lah Pak Ayy Boleh ya? Oke Pak Ayy Subarna ini adalah kepala cabang BJB Cimahi Cimahi betul Berarti deket nih disini ya Pamirsa AKTV Nah tadi Karin udah sempat singgung-singgung nih Pak Tentang kayak sekarang tuh anak muda tuh udah Jamannya cashless Cashless betul Betul kan ya Pak Karena BJB sendiri juga sekarang Digitalisasi lah Iya digitalisasi BJB juga sudah banyak aplikasi-aplikasi yang berdukung kan di smartphone Tapi kan sekarang juga gak terlepas dari banyaknya berita-berita tentang isu-isu penipuan gitu Kayak pembobolan endbanking dan sebagainya Endbanking, ada PO SMS Semua adalah banyak kejadian-kejadian yang sudah terjadi Saat-saat ini Nah iya betul banget Tapi sebelum kita kesitu ya Pak Sebelum ngebahas tentang Kriminal gak sih itu kriminal lah ya Itu kriminal Penipuan jadi kriminal Itu harus ditangani sama kepolisian gitu Harusnya Harus wajib Karena kalau misalkan gak ditangani terus Yang gak ada Terus Karena itu kan kayak seperti ada jaringan lah Jaringan mafia lah gitu lah Nah betul banget Nah ini kebetulan salam kenal juga nih Karin ya Bapak Ayi ya Karin pengen nanya dulu nih sama Pak Ayi sebelumnya Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi Karin pengen nanya di era sekarang ini nih Di era sekarang ini Gimana sih menurut Bapak tentang minat menabung untuk generasi muda? Untuk generasi muda sih banyak ya Sekarang minatnya itu sangat antusias sekali Karena kita diprogramkan oleh pemerintah untuk menabung kepada para pemuda-muda itu Sekolah-sekolah terutama ya Nah di sekolah-sekolah itu kan banyak-banyak Pada anak-anak muda Terutama dari kalangan sekolah menengah Terus ke SMA Apalagi yang universitas ya Karena saat ini itu harus diwajibkan sih sebenarnya Biar belajar untuk menabung dari dini gitu kan Itu untuk investasi dia ke depannya gitu kan Sebenarnya kan itu diharuskan Kepada masyarakat Untuk kepada anak-anak muda Iya benar-benar banget Ini anak-anak muda sekarang memang Kalau misalkan antusias berarti masih ada antusiasnya ya Betul Bukan hanya karena di program oleh pemerintah saja Tapi emang antusias anak-anak di universitas muda sekarang juga Dalam minat menabungnya tinggi ya Tinggi sekali Karena sekarang itu kalau misalkan bisa di Apa ya bicarakan ya gaya hidup untuk anak sekarang Ini kadang sudah apa ya Sudah beda dengan zaman saya Iya Gimana itu zaman bapak kan Kalau zaman saya dulu kan Masih apa ya belum gadget juga belum ada Kan internet belum ada Terus mencari Kan selalu sekarang kan gampang Pengen apa-apa tinggal ke GoFood Tinggal ke WA Tinggal WPA gadget kan Iya Dulu kan gak ada gitu kan Dulu kan kalau bahasa sungai di ingkig Beli apapun di ingkig ya Maksudnya Di ingkig itu jalan aja jalan kan Jalan gitu kemana ke warung kemana kan Wah pengen ke kota Kalau sekarang kan dari kota malah kita pakai ini langsung datang Iya bener Betul gak Sekarang sembah online Sembah online sekarang sembah dimudahkan Gitu kan sama fasilitas yang sekarang itu Gitu kan Tapi ya itu makanya Kenapa orang tua ini serau was-was kepada anak-anaknya Ya harus belajar Jangan terlalu boros Termasuk orang tua saya Oh iya gitu kan Sama kan Yang namanya orang tua gitu Karena dia ngalamin Kan pengalaman dia waktu Ya masih muda gitu kan Oh begini Dia kasih orang tua uang jajan gitu kan Yang dulu kan 9-10 ribu Sekarang kan 100 ribu Buat anak sekarang sehari kan Iya bener Beda Beda Dulu kan 100 ribu itu Wah gitu kan Besi semua Sekarang itu 100 ribu cuma di cafe doang Anak sekarang kan tahu sendiri Bener-bener Aduh Jadi Gimana gitu ya Tapi iya bener juga sih Pak Makanya ya Program-program BJB ini Hadir di tengah-tengah anak muda Yang sekarang memang butuh pertolongan ya Kalau misalkan di Karin Karena kalau misalkan gak direm Itu hedonismenya itu Emang terus-terusan Terus-terusan Dia tuh kalau tidak ada yang Ngerak, ngeram Itu pasti dia tuh Terus Karena kan apa ya Pergaulan ya Apa lingkungan juga Yang membuat mereka jadi Gengsi Timbulnya kan gengsi Harus Harus Pampil wah Nah Terus Ngomong-ngomong juga nih Karena tadi ya Program yang sudah disosialisasikan Menurut pemerintah juga Sudah diarahkan gitu kan Untuk menabung bagi generasi muda Karena tadi gaya hidup juga Pemuda-pemuda sekarang kan Memang udah Gengsi juga tadi Nah BJB juga sekarang ada Fitur untuk menabung Anak muda Spesial gitu Atau Gimana nih Pak Boleh ceritakan Kita tuh Bank BJB ini Kita banyak produk-produk Untuk tabungan Ada namanya Tabungan Tanda Mata Tanda Mata Tanda Mata Tanda Mata Itu adalah tabungan Apa Iconnya BJB Tanda Mata Itu ada banyak juga Ada Tanda Mata Gold Bisnis Dollar Dan untuk anak-anak Tanda Mata My First My First itu anak-anak Itu di kalangan Anak-anak yang Masih sekolah Sekolah SMP SMSD Nah ada lagi Tanda Mata Untuk para pelajar Nah ada juga Yang program Dari OJK Sama BI Apa itu programnya Itu Simpel Sama Simuda Simpel itu simpanan pelajar Simpel itu simpanan anak muda Nah itulah Program-program Yang dimana Kita menyalaraskan Menyesuaikan dengan Dari pemerintah Kita support Apa yang disampaikan oleh pemerintah Nah sekarang aja Kita nih SMP SMA Yang ada di Kota Cimahi Sama kita tuh Langsung dibukain Tabungan Simpel Karena itu Menaikkan juga Ratingnya Buat Kota Cimahi Terutama untuk TP2DD TPKAD Untuk digitalisasinya itu Ya Alhamdulillah Sampai saat ini Kita sudah Ke beberapa Sekolah Sudah semua Wah keren Luar biasa ya Simpel dan Simuda Itu yang direkomendasikan Untuk pelajar Dan anak muda Betul Itu programnya BI sama OJK Itu programnya BI sama OJK Yang bekerjasama juga Jadi kalau misalkan Pemirsa AKATV Ini yang sekarang Mungkin lagi Duh ini gimana ya Pengen nabung Kadang saya juga gitu pak Dia pengen nabung Tapi gimana ya Soalnya kalau nabung di rumah Gitu kan Kayak simpen-simpen Gak bisa Gak bisa Ya itu Makanya kan Alternatifnya gitu Alternatifnya kan Kita banyak produk-produk Di BJB itu Bukan hanya nabung aja Itu ada kredit juga Ada juga Ada Jadi kalau Mbak Karin Mbak Karin Teh Karin lah ya Teh Karin Misalkan kalau nabung kan Apa ya Kayak lama gitu kan Nah kita ada program juga Kredit KPR Gaul Gimana tuh KPR Gaul itu untuk Anak muda Maksiswa Itu ada para pengusaha muda Ataupun ya Dari orang tuanya Diberikan KPR Gaul Itu bisa sampai 25 tahun Sekarang usianya Teh Karin 21 ya Sampai 21 tahun Gak apa-apa Bisa ya Bisa Nanti buat rumah Dimana kita cari Perumahan yang sudah Berjasama dengan kita Di developernya Kita ada KPRnya juga Itu kan langsung Kita kasih fasilitas Punya rumah Gitu Aduh Makanya Teh Karin harus Sekarang ambil Tuh Kesempatan Iya Yang dekat tempat kerjaannya Dimanalah Tepat gitu Iya Kemarin juga memang lagi Lagi nyari Lagi hunting ya Sekarang lagi nyari-nyari juga nih Wah Kebetulan lagi nyari Terus ketemu sama Bapak Aina Dikasil alternatif nih Aduh Masya Allah Nah kalau misalkan Untuk respon dari masyarakat sendiri nih Respon dari masyarakat Untuk program-program yang Diadakan di BJB Itu seperti apa sih Pak Respon dari masyarakat Terkait program BJB itu kan Sangat antusias sekali ya Karena banyak kita Program-program Dimana Kita bisa menabung Kita dapat hadiah Ada hadiah juga Nabung gitu kan Nabung ada berapa 500 ribu Atau Belanja Belanja Gitu kan Ya itu sampai 6 bulan Kita lock tuh Tabungannya Yang punya sinar Masyarakat itu Ya itu kan Beberapa program yang Kita keluarkan itu Untuk menerit minat Para masyarakat Itu habis semua lah Kita di masyarakat yang Seluruh Indonesia BJB itu Sama programnya Oh luar biasa ya Jadi menabung Bukan hanya menabung Terus dapat untungnya nanti Tapi dapat Hadiah juga Seperti kayak BJB Apa Tadamata berjangka Kayak itu kan Dia Berikan sesuatu Maksudnya untuk nanti dapat hadiah Dia nabung gitu kan Dan nanti setiap bulannya Dipotong gitu kan Untuk diambil Dari audio Soalnya kadang Kalau misalkan Anak-anak muda sekarang Kalau misalkan Disuruhi Ya udah nabung kebang aja Kayak kadang sama ayah Udah nabung mah kebang gitu Kalau nabung di rumah Kamu gak akan bisa Gak pakai terus Cek out cek out Kayak dulu Dulu kan zaman dulu Ngalamin mungkin orang tua kita ya Dulu kan nabungnya Di bawah bantal Di bawah bantal Iya di bawah bantal Di bawah kasur Jadi aman sebenarnya Tapi kan kalau ada Terjadi sesuatu Kebakaran Itu gak bisa diganti Betul Makanya Lebih bijak Lebih Apa Untuk masuk ke bank Yang sudah ada jaminannya Yaitu pakai APS Gitu kan Lembaga penjaminan Siap Nah kalau misalkan Untuk Anak muda juga kan Biasanya kayak Ah nabung kebang tuh Gak bisa 500 Gak bisa 600 Pastinya harus jutaan Bener gak sih pak Gak juga Bisa kan ya Gak bisa Gitu tuh ngepustikan Hanya setoran awal aja Berapa kita Untuk bank BJB itu Itu paling rendah lah Paling kecil loh Bank BJB itu Hanya 50 ribu Oh 50 ribu 50 ribu bisa nabung ya Bisa nabung Nah jadi gak ada kata lagi nih Untuk kayak Nabung Terus ada uang Sedikit bisa nabung lagi Jadi kadang-kadang tuh Mindsetnya masih malu gitu Ke bank Ah bawa Suman bawa uang Ini 100 ribu Mau nabung malu gitu kan Nah sekarang sih Sebenarnya sekarang Lebih Lebih apa ya Lebih fleksibel lagi Buat teman-teman Semuat nih Masih Anak-anak sekolah Kita kan ada CRM ATM Yang bisa tarik store Tunai Nah mereka kan bisa Ah daripada malu Harus ke dalam Kan ditanya Satpam Ditanya customer Tailor Bisa pakai store Tunai Kan itu lebih simpel Dan lebih Ya udahlah Store itu aja Situlah 100 ribu 200 ribu Jadi gak usah Dipikirin malu Gak usah gitu kan Iya Jadi untuk anak-anak muda Kamer saat TV Kalau misalnya sekarang Dimensetnya masih Ah malu Terus juga Ah ke bank doang Tapi Cuman mau nabung 500 ribu Itu gak usah malu lagi Sekarang udah dipermudah juga Sama baju Bisa store tunai Terus juga Kita juga bisa Apa namanya Kontrolnya Di mobile banking Mobile banking ada Kita kan ada mobile banking Kita punya mobile banking Ada digi cash juga Gitu kan mobile banking itu Kita tinggal Sebenernya datang ke kantor BJB Kita bukain rekening Kita langsung aktifkan Mobile bankingnya Itu kan bisa Transasi bisa disitu Dan bisa ngecek juga saldo Gitu kan Aduh ribet-ribet harus Kekatan yaudah Sambil tiduran Saldo kita berapa Wah ini masih besar Gitu kan Ah belilah Beli apa Beli apa kan Tinggal langsung transaksi Dari sana Benar Bisa di kontrol Kontrol Terkait kalau misalkan Sekarang udah ngomongin Mobile banking Unbanking dan sebacanya Nah sekarang juga Ini lagi marak banget nih Pak Penipuan-penipuan online Kayak misalkan Masukin kode OTP Dan segala macam Nah Karim mau tanya dulu Pertama tanggapan Bapak Tentang maraknya penipuan online ini Gimana nih Menurut Bapak Nah ini harus diwaspadai oleh Terutama oleh Para masyarakat ya Para nasabah-nasabah Terutama nasabah bank BJB Di luar sana Harus lebih bijak Harus lebih apa ya Karena ini yang sangat ditakutan oleh Kita juga perbankan sih Sebenarnya kan Karena Sampai itu kan Itu resiko Resiko juga ada di kita juga Di pihak bank Karena kan kita harus Apa Mengganti resiko tersebut Gitu kan Tapi Kita harus tahu dulu nih Ini penipuannya Apa dulu nih Karena ada beberapa Tahap apa Penipuan itu ada beberapa Metodenya Gitu Kira-kira kalau misalkan yang Tadi kan katanya Ini khawatir juga ya Pihaknya dari bank Karena harus mengganti rugi juga Betul Nah itu berarti ada yang Kemungkinan kalau misalkan ditipu Ada yang bisa diganti sama pihak bank Tapi ada juga dong Kemungkinan yang itu tidak bisa Nah itu gimana Pak Boleh nggak diceritain Mungkin Bapak pernah menangani Nah ini yang Yang kemarin itu Yang lagi marak itu Kayak skimming Skimming ya Skimming, phishing Sama apa Spooping ya Spooping kalau nggak salah Kalau skimming itu kan Itu yang terjadi marak Waktu di akhir-akhir tahun kemarin 2021 ya Kalau nggak salah Pas lagi covid itu Dia meng-cloning Atau meng-copy Si magnet chip itu Di ATM Itu Kalau dulu kan ada yang Masangin kayak Apa itu Kayak korek api lah Dicolok gitu Tarok gitu kan Orang mau Masukin ATM Dikeluarin Susah Itu kan karena Udah terkunci di dalam kan Nah dia terus Nah spoopingnya Dia ada call center-nya Itu bukan call center-nya Bank tersebut Itu malah diganti Sama tulisannya Nomor handphone-nya si penipu Nomor handphone-nya si penipu Nah penipunya itu ada di situ Sebenarnya Gitu ya Jadi mereka tuh bukan perorangan Tapi kelompok Kelompok Itu kelompok Jadi ada Makanya itu Kalau skimming kemarin kan Dia langsung nasabahnya itu Diambil Datanya Dari copy tersebut Dari ATM Nah diambil lah Di situ diambil Langsung Angus Uangnya Nah itu yang gak bisa diganti Sangat pihak paham Itu bisa diganti Sama kita Karena itu dilakukan Bukan oleh nasabah sendiri Karena itu adalah dilakukan oleh pihak eksternal Oleh penipu Nah kecuali kalau pising Pising itu kita Tidak bisa ganti Karena itu yang memberikan OTV PIM Data identitas Ke para penipu Kalau itu kesalahan dari nasabahnya sendiri Nah gitu Pak Mirsa AKATV Nanti kita akan lanjut lagi Ngobrol bersama Bapak I Pokoknya tetap di sini Di AKATV Pak Mirsa AKATV Masih bersama dengan Karin Dan juga Pak Ayi Di program Ngopi Engjing Sebelum kita lanjut lagi Ini Pak Ini kita ada segmen 2 Kita minum dulu kali ya Kita ngopi-ngopi dulu Iya Sambil ngopi Ngopi enjing Iya ngopi enjing Iya ngopi enjing Segar Pak ya Nanti kalau Papa mau minum dulu juga gak apa-apa Sebelum jawab pertanyaan Siap-siap Santai Santai aja Oke Ini ya untuk Pemirsa AKATV Kita masih membahas tentang maraknya Tentang maraknya penipuan-penipuan online Jadi kita mau tanya sekarang sama Pak Ayi Nah mungkin Bapak juga punya data nih Kayak berapa banyak sih kasus penipuan online Yang sudah merudikan nasabah bank Khususnya ada di BGB ya Kalau saat ini sih Gak terlalu signifikan sih Kalau untuk Bapak BGB sendiri Karena yang paling masih di bawah 10% ya Masih di bawah 10% dan itu juga bisa langsung tertanda Tertangani sama kita juga Karena ya mungkin nasabahnya sudah ada pinter lah Dia sudah tahu juga Karena kan kita setiap kepada nasabah yang box in Terutama ke kantor Kita selalu berdibirikan edukasi Jadi termasuk BGB ini termasuk berarti Apa keamanannya Amanannya terjamin lah Karena masih di bawah 10% Masih di bawah 10% Berarti untuk nasabah-nasabahnya BGB Walaupun ada tapi tidak sebanyak Sebanyak Betul Karena kan memang sekarang masih marak ya Masih marak ya Kasus-kasus penipuan Tapi untuk BGB sendiri keamanannya sudah oke Nah kalau misalkan menurut Bapak Nih penipuan-penipuan yang sering terjadi Itu dalam bentuk apa saja sih Selain tadi ada Apa skimming ya Ya skimming, phishing, spoping Sama banyak hal yang dilakukan Termasuk yang lagi marak sekarang kan Melalui link Banyak dari link Betul Link undangan Link undangan Itu kan Ya itu makanya jangan Apa Pada sahib bawah Kepada masyarakat Khususnya Tachimahi gitu kan Jangan sampai Apa Tertipu lah Ada link-link itu Lalu Itu jangan langsung main klik-klik aja Gitu kan Ya contoh hal kan sekarang kayak Contoh itu dari pinjol juga kan Pinjol juga kan Ini kadang-kadang Ada link masuk Langsung dia oke-oke-oke Ternyata udah gitu Ada masuk ke rekening Uang Nah harusnya Uang tersebut kan jangan langsung dipakai Dikomfirmasi dulu Harusnya gitu kan Ini dari mana sih uang Kok ada uang Harus tanya Oh dari bank mana Harusnya ditanya di kompirmasi Ke pihak bank tersebut Betul Ini dari mana sih uang ini Kalau kata pihak bank Oh ini Bapak dapatnya dari pinjol Udah jangan dipakai Kalau bisa balikin lagi Nah kalau udah dipakai Kejadiannya seperti apa Resikonya besar Betul gak? Betul banget Resikonya ini bisa besar Kalau misalnya gitu Jadi Tapi kadang emang masyarakat suka gitu Wah rezeki nomor Iya Kadang-kadang Dia Ah gak ngapain harus lapor ke bank Ini ada rezeki masuk Ya udah kita pakai Terutama begitu dia pakai Begitu sampai jalan Telepon kan Kan itu harus bayar dong Setiap bulan Jadi harus bayar Itu bunganya berapa Itu dan Itu bisa berapa Sepuluh kali lipat loh Dari dia pinjaman Kayak pinjaman-pinjaman Kayak gitu kan Wah emang ya Itu tuh Apa ya Bisa Jadinya kita menjermuskan kita juga Ya Kita gak tau apa-apa Tapi karena ya itu Udah kita gak tau apa-apa Tapi kita tidak mau tau juga Akhirnya kayak yaudah dapet Pakai Ternyata besok harinya Itu langsung menumpuk Harus bayar kan Menumpuk-menumpuk Dan itu juga kan Yang kena dampaknya ke semua kan Saudara, teman-teman Di telepon Dikirimin fotonya dia Malu banget Nah itu tuh Itu harus hati-hati banget Hati-hati lah Sekarang untuk pinjol Itu kalau misalnya kasus kayak gitu Bisa dipolisikan gak sih pak Kira-kira Itu harusnya ya bisa Sebenarnya Apa ya Sampai lagi sekarang kan kemarin langsung Ditangani oleh pihak kepolisian kan Ke tempat Nah sekarang sudah tidak terlalu Ini lagi lah Karena Sekarang mungkin masyarakat Udah lebih pintar juga Dengan adanya pinjol tersebut Kita kan Di setiap bank ada program khusus Untuk menangkal pinjol tersebut Ada kredit lah Dimana ada kredit itu Itu kredit mesra Kayak gitu kan Nah bank BJB itu punya produk Unggulan kredit mesra Itu salah satu untuk menangkal Menangkal si pinjol itu Betul Kredit mesra itu boleh dijelasin gak sih pak Nah kredit mesra ini kan Itu adalah programnya pemerintah Pak Gubernur Dimana Kredit mesra itu Itu tanpa bunga Tanpa Ini apa Jaminan Itu 0% Tapi itu kelompok sistemnya Minimal berapa orang tuh pak? Minimal 5 orang Atau maksimal 10 orang Itu per kelompok Itu ada ditanggung oleh Biasanya di sarana ibadah Nah itu Itu dari 500 ribu Sampai 5 juta Untuk syaratnya tuh Kayak Kalau soalnya biasa Kayak seperti Mungkin data identitas KTP Nanti kita selik dulu Bay checking dulu Kira-kira Ini layak atau tidak Gitu kan Jadi kita juga Mesti harus ada filter juga Gitu kan Tapi Keuntungannya Tanpa bunga Jadi dia hanya dapat Apa Bayar administrasi doang Cuma 8% Untuk 6 bulan 9,5% Untuk 1 tahun Wah keren Itu kredit mesra namanya Kredit mesra Masyarakat Ekonomi Sejahtera Makanya mesra Itu adalah program pemerintah Gubernur dari Jawa Barat Pak Ridwan Kamil Luar biasa Pak Ridwan Kamil ya Jadi ada nih Yang mempermudah Masyarakat juga Khususnya jabar mungkin ya Itu namanya kredit mesra Jadi pinjam ke bank Mungkin buat modal usaha Modal usaha Kayak usaha-usaha kecil-kecilan Mungkin untuk UMKM Betul Warung Kelotongan Dengan modal 5 juta kan lumayan Lumayan banget itu Bisa Jadi membantu masyarakat juga Dan tanpa bunga juga Luar biasa ya Karin juga pengen nanya Kalau misalkan kira-kira Bentuk kriminal dari penipuan ini Mulai maraknya itu Mulai masuk ke Khususnya ke Inilah Ke Jawa Barat Ke Jawa Barat lah Itu kira-kira Dari mulai tahun berapa Dan maraknya itu Yang banyaknya itu Kasusnya itu di tahun berapa sih Pak? Yang maraknya itu Itu pas COVID Itu pas 2021 Akhir-akhir Akhir-akhir Menjelang akhir tahun lah Nah itu banyak sekali itu Banyak marak Terkait dengan penipuan Yang terutama Banyaknya di skimming Nah skimming Nah skimming itu yang saya tadi sampaikan Bahwa Itu karena Jadi gini Kita juga harus hati-hati Karena kalau skimming itu kan Di public area Karena public area itu kan Itu orang udah Seperti ya sudah biasa lah Melakukan Meng-cloning Dia disana pakai apa itu Masuk di copy Nanti kan dikasih data Dia masukin Artinya langsung ke Apa? Ke detect Nah itu karena kan Kalau di public area itu Ya orang Nggak ada yang Apa ya Yang apa Kayak security itu Nggak ada Yang nungguin Karena kan udah Area-nya luas Kita juga BJB Tidak bisa fokus Harus disana nunggu security Di 24 jam Banyak banget Di minimarket Di pasar-pasar Di pasar modern Di pinggir-pinggir jalan Itu kan banyak Terjadi sebanyakan disana Kan kita begitu cek Di mana nih kejadian Oh ternyata Di public area Ada misalnya di salah satu Mall Tapi di luar Terus ada Tempat-tempat inilah Supermarket lah Itu sering banget Itu jatohnya Kalau untuk saya pribadi Jadi Apa namanya Parno Betul Kadang kalau misalnya Ampas lagi ngambil uang Ke ATM Terus kadang ibu-ibu Atau misalkan siapa Di belakang Mbak Saya boleh ikut Terutungnya enggak Gini-gini-gini Nah itu kadang Saya pengen nolongin Cuma takut Takut ya Itu sebenarnya Hindari Itu kan Nggak boleh Ya untuk menjaga Keamanan sih Mendingan-jangan Karena nantinya kan Ya pun Bukannya apa Takutnya kita kan Kena hipnotis juga Benar Apalagi ibu-ibu Sekarang modusnya banyak Itu ada Ibu-ibu lah Bapak-bapak Gitu kan Yang minta tolong Aduh minta tolong Itu yang harus dihindari Sebenarnya Kalau di pabrik area itu Betul Harus dihindari ya Jadi untuk Pak Mirsa AKTV Ini kalau misalkan Mungkin di pabrik area nanti Kalau misalkan Memang ada yang minta tolong Bukannya kita mau bersu-uzung Tapi karena kita Menghindari juga Menjaga juga Gitu kan Ya siapa suruh Sekarang ya banyak penipu Jadi kan kita susah Susah Betul Maka harus hati-hati lah Harus lebih bijak lagi Gitu kan Iya Nah kalau misalkan Apa ya Melihat dari situasi Situasi tersebut Nih Pak Tentang maraknya penipuan online Dan segala macem Bentuknya Kayak gitu ya Ini dari pihak Buang BJB sendiri Bagaimana sih Cara memproteksi Nasabahnya Agar terhindar Dari bentuk-bentuk penipuan Seperti itu Kalau untuk saat ini Proteksi itu Seperti biasa Sudah dilakukan Seperti hal yang Semuanya diperbankan sama Seperti yang Nasabah yang walk in Datang ke kantor BJB Kita sampaikan sama Customer Service Buka rekening Terus sampaikan juga Nanti hati-hati Jangan sampai Apa Nanti OTP-nya dikasih ke orang lain Nomor PIN Identitas Terus kalau ada telepon yang tidak Dikenal Jangan diangkat Sudah biarkan aja Itu sudah disampaikan kepada Nasabah-nasabah yang walk in Ke kantor BJB Dan sampai dia beres juga Itu security di depan Langsung memberitahu juga Mengucapkan dengan greeting Selamat siang Terima kasih ibu Sudah datang ke bank BJB Mohon maaf ibu Nanti tolong Jangan sampai diberikan PIN OTP Apa-apa Kepada pihak SNR Itu selalu disampaikan Diedukasi terus Jadi itu Salah satu bentuk Cara memproteksi Cara memproteksi Betul Kalau misalkan Kalau datang ke kantornya Itu selalu Dari kita mau masuk Mau masuk Sampai dia pulang Itu selalu Selalu Diingatkan Diingatkan Diimbau Nah jadi Sekarang sih Emang yang paling Lebih Harus memproteksi Memproteksi Itu tuh diri sendiri Betul Jangan sampai gampang percaya juga Betul Karena kalau udah kita Lengah Kita Apa ya Kita lengah Dan kita gak fokus Itu udah langsung hilang Apalagi dalam sekarang lagi marah Penipuan-penipuan itu Apapun yang dilakukan oleh para menit Itu Dia tuh segala Cara apapun dilakukan Iya betul sekali Itu membahayakan sekali Nah tadi juga kan kita sempat Menyinggung tentang link Undangan dan segala macam Kalau misalnya untuk bapak sendiri Jadi pernah gak sih menerima Apa ya Kayak Dari nasabah BJB Pak ini saya tadi ada yang Girim link ini Ini katanya ada paket Atau apa segala macam Pas di pencet linknya Lalu terus langsung Ngetahin saya Nah itu Seperti apa sih pak Nah kebetulan Kalau yang kemarin-kemarin Yang sudah kita tangani Itu ada yang Kontak ke saya Ada yang ke teman-teman juga Terkait dengan Adanya Penelpon Nah itu dia Biasanya kan Pemelpon itu Dengan durasi yang penek Dengan durasi yang penek Itu cuma berapa Bapak ini hari ini Bapak dapat hadiah Sekian-sekian Sekian-sekian Bapak hari ini harus segera Itu Mengklik Atau Itu program dari kami Dari bank BJB Itu selalu mengatasnamakan bank BJB Dan si Fiternya Si dia juga Bank BJB gitu kan Nah selama ini kan Kita tuh gak pernah Pakai nomor handphone gitu kan Kita tetap Kalau ada pasal apa-apa Ya pakai prosenter bank BJB itu 14049 14049 ya Jadi kalau misalkan memang Tapi pernah berarti ya Ada kasus BJB seperti itu Karena kasus BJB Dan dia menelpon Pak ini ada Mohon maaf Lagi langsung kontak ke saya Bahwa Pak ini Pak ini ada Apa ini ada Ada yang nolkons saya Tapi dia dari kena Dia meminta Oh saya langsung Oke kita langsung ngeblokir Kita blokir dulu Blokir dulu data identitas Si nasabah tersebut Kita blokir Nah itu dia Ngobrol lah sama si Penipun itu Ya sudah gak bisa Ngapa-ngapain juga kan Karena kita udah blokir dulu Dia udah lelon Nah itu nasabah yang mungkin Yang dia tahu Oh bahwa ini Mungkin nih BJB Yang melakukan ini Karena setiap program Hadiah yang dilakukan Pasti kan ada surat edaran Dari kita Dan itu bisa Disampaikan di internal Kita sendiri Betul Nah kalau misalkan Memang itu betul Mengatasnamakan BJB Ya Kalau lebih baik sih Kalau misalkan memang Pakainya Udah mencurigakan lah Nomornya Nomornya tidak dikenal gitu kan Selain dari call centernya BJB Lebih baik Memang harus ditanyakan dulu Betul Kalau misalkan memang Aduh ini Tapi sayang nih Call center dulu aja Ini ada yang Saya menang BJB Atau apa segala macem Jadi dikonfirmasi dulu Dikonfirmasi dulu Ya itu kalau misalnya Kita gak kenal Sama orang pihak bank kan Minimal dia datang dulu Ke bank terdekat lah BJB terdekat Oh saya datang nih kebetulan Nah sekarang kan Yang maraknya penipuan itu Yang waktu itu Terkait yang phishing ya Phishing itu Dia itu Si penipuan itu sore hari Sore hari Sore hari telpon Si nasabah kita itu Karena kenapa Sore hari itu bank kan udah tutup Operasional banknya ya Nah dia kan si nasabah bingung Aduh kebang ini udah tutup Nah itu kepanikan dia Langsung Ilang gitu kan Makanya kalau dia santai Tenang Ya dia bisa Oh kita BJB ini 14.049 nih Call center Langsung aja Betul gak ini sama konfirmasi Ada hadiah Ada ini Terus harus ada program Program ini Itu pasti Insya Allah lah Gak akan terjadi Gak akan terjadi Jadi yang penting nih Kalau untuk nasabah dan nasabah BJB Jangan gampang percaya Betul Apalagi kalau misalkan Udah kejadian seperti itu ya pak Itu pihak BJB Tidak bisa bertanggung jawab Betul Tidak bisa bertanggung jawab Karena itu langsung data Yang kesalahan diri Dari si nasabah sendiri Yang diberikan kepada pihak Memberikan kode OTP Memberikan PIN Data identitas Itu gak boleh gitu Kalaupun memang benar Dari pihak BJB yang memberikan Itu pasti akan ada Surat edarannya Dan itu juga kita kan Itu rahasia bang Tidak boleh Tidak boleh melakukan Contoh lah Dari dajaran Sampai dengan ke bawah Itu tidak boleh Satu sekali-kali Mengeluarkan rahasia Identitas resabah tersebut Kepada pihak eksternal Itu kita kena Kita dendak Dan ada pasangan Itu kena dendak Kita bisa ditahan Di penjara itu 2 tahun Maksimal 4 tahun Dendaknya berapa coba Mbak Karim 4 miliar Oh gede ya Gede 4 miliar 4 miliar tuh Dendai-dai hati-hati Harus hati-hati Nah sejauh ini juga nih Pak Kalau misalkan BJB sendiri Itu bekerja sama dengan Elemen apa saja Pak Untuk menangkal penipuan-penipuan Modus-modus penipuan online Seperti ini Oke Selama ini sih Kita bekerja sama dengan Justru yang Paling utama dengan OJK ya Otorisasi jasa keuangan Itu yang mengawasi Perbankan Terus yang kedua Kita juga dengan BI juga Terutama yang ketiga Kita dengan Pihak KPH Kepolisian Nah Bang BJB sendiri Dengan pihak Kepolisian Itu sudah kerjasama Apalagi dengan Kapoliz Cimahi Itu sudah Berjalan lama Gitu kan Kenapa Ya kita juga perlu terkait Dengan pengamanan Makanya kan kita selalu ada Di depan itu ada Posatpam dan ada Polisi Dan udah gitu juga Polisi itu kita mau Patroli Patroli ya dia juga Kan kita ada 33 ATM Di Cimahi itu BJB punya 33 ATM itu Itu setiap Hari itu patroli Polisi itu keliling Karena itu mengecek ATM tersebut Apakah ini ada masalah Atau tidak Itu bersama tim kami Timur Bank BJB melakukan Sidak Kepada tim yang mati yang suruh Karena kan Takutnya kan tadi Ada spopping Spopping itu yang Sticker Nah sticker untuk call centernya Diganti dari Tadinya call center Bank BJB Diganti jadi Nomor handphone Nah itu harus Kita ambil Kita bersihin Kayak gitu Terus ya Kita cek lagi nih Untuk masuk uangnya Takutnya ada Sesuatu Betul-betul Jadi kalau misalkan Untuk Dari pihak BJB sendiri Ya pasti bekerjasama dengan OJK Terus BI Dan juga Polres Betul-betul Pak Kecimahing Itu semuanya Baik Masih ada pertanyaan lagi nih Siap Oke Kita kaburnya kemana-mana Tetap disini Di Ngopi Ending Dan kemana-mana Oke Ngopi dulu Iya ngopi dulu Baik Baik Tidak terasa nih Ya ampun Ngopi Ending Sudah masuk ke Segment terakhir Tapi kita masih Ditemani oleh Pak Ai Oke Ini tadi Sempat membahas juga Tentang Masih Marakyat Penimpuan Online Nah Saya mau nanya sedikit aja Bentuk sosialisasi apa sih Yang udah Selain tadi kan Tadi kan berkolaborasi Dengan BI OJK Terus juga dengan Polres Ya kan Nah kalau misalnya Untuk bentuk sosialisasi sendiri Itu BJB juga Mengadakan enggak? Kalau untuk sosialisasi sendiri sih Kita Ya tetap yang Hanya dua ya Sosialisasi itu Yaitu biasa kan Yang datang ke kantor Dan media Media sosial kita Gitu kan Dimana yang datang ke kantor Yang walk in Yang saya sampaikan Yaitu selalu di edukasi Diberikan Apa Peringkatan-peringkatan Terus diingkatkan juga Kepada nasabah Terus yang keduanya Yang melalui media informasi Yaitu ada Di IG-nya Bank BJB Kan Ad Bank BJB Dan Ad Bank BJB Itu tinggal Nanti tinggal Banyaklah Yang di Apa Yang diutarakan Di IG tersebut Di media sosial Oleh Bank BJB sendiri Jadi kalau misalnya Untuk sosialisasi sendiri Mungkin sekarang Masih menggunakan Media sosial Media sosial juga ada Sama yang latung Walk in ke Kantor yang terdekat Bank BJB Gitu Jadi di edukasinya Secara langsung Dan juga Di edukasi kembali Di media sosial juga Jadi Tetap ya Kalau misalnya Untuk nasabah BJB nih Ataupun Pamerasa AKTV Yang mungkin Pernah ada Apa ya Pengalaman tertipu Gitu kan Jadi sekarang Harus lebih up to date lagi Harus sering-sering Menanyakan Dan pihak bank Juga gak akan marah Gitu kita malah seneng Kita datang ke Ini ke bank Nah kita seneng ya Kalau misalnya Ada nasabah yang datang Kan berarti kan Dia memprioritaskan Untuk memberikan Proteksi kepada bank Seperti apa sih Kita harus lebih aman Ya paling aman Ya di bank Di bank Di bank BJB Utamanya kan Gitu kan Apalagi kita kan Bank BJB ini Sudah ada penjaminnya LPS ya Lembaga penjaminan Bank itu kan Dimana itu Adalah salah satu Apa Perusahaan independen Yang dimana Kalau misalnya terjadi Apa Ya kebangkrutan lah Bank tersebut Dan itu kan Kita ganti Untuk Danasi nasabah tersebut Oke Nah jadi Lebih baik Berkoordinasi Konfirmasi Daripada Jadi pihak bank Kalau misalnya Ngetahui Bisa diganti juga Jadi Ya intinya gini sih Untuk para nasabah Mungkin khususnya Yang harus lebih bijak lagi Lebih pintar lagi Karena Setiap ada bank itu Ada tulisan tuh LPS ya Lembaga penjaminan simpanan Nah itu harus Oh ternyata ada LPS nih Berarti kan aman Jadi harus begitu Yang aman mana sih Ya bank BJB Bank lain juga Yang penting ada tulisan LPS LPS nya ya Kalian sudah terjamin ya Betul Itu terjamin Kita minum dulu pak Oke Biar lebih relax Mantap 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 Ini gak kerasa juga pak Udah di segmen terakhir ya Di segmen 3 Terlalu asik kita Terlalu asik ya pak Nanti boleh dateng lagi lah Boleh Nanti kita insya Allah lah Kalau ada waktu Kalau diundang sama Oh diundang lagi Bu nanti dua undang lagi ya Oke Kalau misalkan Ngomong-ngomongin Di segmen terakhir Karena ini juga di weekend Akhir pekan Hari Sabtu Harusnya Bapak libur ya Harusnya sih libur Tapi ya kalau Saya sebenarnya sih Gak ada liburnya Gak ada liburnya Kalau gak ada liburnya Biasanya ada rencana Untuk liburan Nah itu harusnya sih Ada liburan Betul Kira-kira Bapak Kalau misalkan ada Rencana liburan Ya mungkin bukan sekarang Tapi nanti kapan Mungkin ya Itu Bapak ada rencana liburan Kemana nih pak Kalau kita sih liburan Ada juga yang diberikan Oleh manajemen ya Oh ada ya Setiap untuk karyawannya Karyawan Bang BJB itu dikasih fasilitas Untuk liburan Setiap setahun sekali ya Alhamdulillah di Bang BJB itu Kita diberikan untuk itu Fasilitas lah gitu kan Ya biasanya kita Di dalam kota Atau keluar kota Itu kan ada setiap tahun Itu semua Karyawan kita Kita di simpah itu langsung Healing Healing ya Biar usah kerja terus Iya dong Jadi pergi keluar Mau ke pantai Mau ke gunung Kita tergantung kita Mau kemana nih Gitu kan rame-rame nya Itu difasilitasi langsung Oleh pihak BGB nya ya Oleh pihak manajemen kita Alhamdulillah Untuk karyawan itu Emang setiap setahun sekali ya pak Setahun sekali kita difasilitasi Nah kalau misalkan Untuk nasabah BJB nya sendiri Kalau misalkan meliburan gimana tuh Kalau untuk nasabah sendiri ya Saya informasikan Para masyarakat Khususnya kota Cimahi ya Harus menabung di bank BJB Harus menabung dulu Kalau mau liburan Kita kan ada Beberapa produk Itu kan ada deposito Yang lumayan ratenya Lumayan biasa Besar ya Terus ada giro Ada tabungan berjangka Tabungan bisnis Itu Ya menabung nih Nanti suatu saat Kalau udah banyak Ya kita tinggal Pergi pakai Jadi ada juga Tabungan yang bisa Untuk kakak ya Jadi untuk tabungan itu Kan untuk semua bisa lah Itu untuk investasi bisa Untuk sekolah anak Untuk liburan Betul Itu tergantung Cara pemakaiannya Seperti apa Nah jadi kalau misalkan Pemirsa AKAT TV juga nih Yang lagi ngopi enjing Tiba-tiba Gere-gere ngomongin liburan Jadi pengen liburan Tapi gak ada uangnya Ya udah tenang dulu Karena ada Apa sih Apa sih namanya tadi Program-program juga Bukan program dari BJB Yang bisa untuk nabung dulu Bisa buat investasi Atau misalkan Sesekali habis nabung Ah pengen kasih self reward Gitu Pengen main kemana Gitu ke belitung Atau ke Sabang Atau kemana Gitu Gak boleh Tapi yang penting Harus nabung dulu Jangan tiba-tiba Pengen healing Tapi gak punya uangnya Nah gimana Repot Repot itu Kalau gitu kita gak punya solusi Gak punya solusi Itu jadi repot Nanya kebapaknya tuh Kep nabung segini gak bisa Gak bisa Menganggusing lah Solusinya harus Menabung di BJB Karena sudah ada program-program tertentu juga Yang bisa bikin kamu juga Menabung Dan akhirnya bisa liburan Keluar kota Keluar negeri Bisa lah ya Pak ya Nah kalau misalkan Untuk nabung sendiri itu Gak ada jangka waktu Minimal berapa Maksimal berapa kan Pak? Gak Kalau untuk nabung itu bebas Bebas lah untuk menabung Kecuali kalau kredit ya Kalau kredit itu kan ada masa itunya Ada fasilitasnya gitu Ada ya Jadi gak ada jangka waktu tertentu Kayak ah gak tau Kalau misalkan nabung sekarang di BJB Takutnya nanti 20 tahun lagi Baru bisa diambil Enggak kan Oh enggak Itu kapanpun ya terserah Terserah Kalau udah cukup Kalau yang itu Berarti kan ada yang program Ada yang program Yang misalnya Ditaruh dulu 6 bulan Atau 1 tahun itu Ada program khusus dari kita Tapi dia dapat Cashback Itu untuk hadiahnya apa Misalnya pingin motor ya Kita nabung misalnya 500 juta Kita nabung misalnya Dilock sampai 6 bulan atau setahun Nah itu dapat reward Yang dari kita hadiah Oh ada rewardnya ya Yang kayak gitu Ada Itu berarti Nabungnya kayak Misalkan per bulan Kita harus nabung sekian gitu ya Untuk mencapai keinginan kita itu ya Pak Kalau pingin itu ya Kita misalnya punya uang nih Kita nabung Dilock Dilock itu dikunci Sampai 6 bulan itu Tidak boleh diambil Oke Tapi itu dengan Dari awal yang udah besar Kecuali kalau kita pingin nabung Oh jangka setahun Ya kita boleh Tiap hari mau nabung Mau 10 ribu Mau 500 ribu Itu bebas Jadi tidak ada batasan Oh gitu Jadi ada program yang seperti itu juga Tidak bisa Apa yang namanya Memumpuni juga Buat kita yang punya keinginan Keinginan tertentu ya Pak Jadi kan bisa menyisihkan nih Buat tekarin Untuk uang jajan gitu kan Sehari bisa 500 ribu Ah nabung ini 200 ribu Gitu kan Nabungan Kalau misalnya mau nikah Juga bisa Iya bisa Misalkan berapa Jangka waktunya gitu ya Jadi Pengen nabung ya Soalnya dari lama Udah pengen nabung Harus nabung Kalau nabung di rumah tuh gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Habis terus Kalau di rumah Makanya harus nabung Ya Ke bank Ke bank Itu ke BJB Betul Ke BJB lah Yang terdekat Kalau misalnya untuk BJB sendiri juga Ada gak sih Inovasi-inovasi yang sekarang Yang mungkin Lebih simple lagi Untuk perlindungan para nasabahnya Mungkin sekarang juga Kalau misalnya Abis nonton Apa Pak Igi nih Di WPNG Ya udah deh Besok Senin Langsung pengen nabung aja Nah kira-kira Ada inovasi lagi gak sih Untuk perlindungan masyarakat Kalau untuk perlindungan sih Kita kan Masih di bawah naungannya OJK ya Masih di bawah naungannya OJK ya Masih dari OJK seperti apa Nanti undang-undang seperti apa Nah kita akan disosualisirkan Kepada masyarakat Mungkin untuk saat ini Sih mungkin yang Yang simple-simple ya Kan Sekarang gadget itu udah Apa Sudah bisa Memudahkan Memudahkan kan Itu bisa muka Langsung Terus fingers clean Gitu kan Nah itu yang Yang sudah Lebih terproteksi ya Maksudnya yang lebih simple Cuman yang saya takutkan kan Nanti yang Itu yang saya cerita itu Apa Nanti kita tidur tuh sama istri saya Pernah Pak Pernah tapi Nah itu Gak belum pernah sih Yang saya takutkan Nanti pas gitu liat Wah ini Penipuan yang mana Uang udah gak ada Ternyata Amis sama orang rumah Gitu kan Karena pakai ini doang Nah iya Sebaik salah satu Kalau kita pakai Muka wajah itu ya Passwordnya Terus pakai finger screen Kan bisa aja dipakai Sama orang rumah Kita pakai ini Lagi tidur kan Lagi tidur Pas saya seksado Kok gak ada seksado Wah ini kena skimming Saya minta lapor ke bank Setelah juri suri Ternyata ini Yang ambil Abis belanja Abis belanja Abis belanja nih Pak Itu jadi bisa diganti Ya gak bisa dong Kalau kayak gitu ya Aduh ya ampun Tapi kepikiran juga ya Oh iya bisa juga ya Kalau misalkan pakai fingerprint Nanti pas lagi tidur Apalagi tidurnya susah bangun Nih lagi ya Kayak langsung Gak kerasa Abis aja gitu ya Tiba-tiba Itu harus Proteksi untuk di rumah Proteksi untuk di rumah Jadi Harus di lock juga gak Handphone nya Ya Tapi ya Gak tau lah Biarin aja lah Itu urusan masing-masing Urusan masing-masing Nah kalau misalkan untuk Tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar nih Pak Nah kalau misalkan untuk tantangan hari ini nih Saat ini yang paling Apa ya Kayak challenging banget Untuk pihak bank sendiri Terutama BJB Itu apa sih Selain kayak memproteksi penipuan Untuk saat ini sih sebenarnya Apa ya Sudah tidak Tidak terlalu signifikan Kayak sebelum-sebelumnya ya Jadi Kalau sekarang sudah normal Dan Ya Udah 100% sih Kita udah Udah aman sih sebenarnya Untuk memproteknya Untuk sampai saat challengingnya sih Udah Udah sejauh ini Sudah Masyarakat sudah lebih pintar Lebih bijak gitu kan Lebih Lebih waspada Terutama kan Udah tau karena Ini Cara perniperan ini kan Terus-bererus nih Banyak di media Di TV gitu kan Jadi masyarakat Oh iya Jadi udah tau lah Sekarang Ya ya Sekarang jadi harus Emang masyarakat juga Sudah lebih Teredukasi juga Udah lebih Pintar lagi Karena mungkin Kalau masyarakat Awal-awal itu kan Pas lagi marak-maraknya Mungkin juga Masyarakat belum tau Karena kan memang Belum booming ya Tentang ketipuan Jadi kayak Oh iya mungkin Emang benar gitu Jadi pas dicoba Eh ternyata Mungkin ada udah Satu dua orang Istilahnya yang kena tipu Nah sekarang jadinya ditelusuri Sama polisi Dan sekarang juga Dari pihak banknya Sudah mengedukasi lagi Pada nasabahnya Sehingga sekarang Pada nasabah juga Sudah lebih Smart lagi Betul Nah kalau misalkan Emang Dari Apa sih Rentan usia nih pak Kalau yang biasanya Ini untuk Apa ya Informasi Yang paling sering Terkena penipuan itu Rentan usia berapa sih pak? Itu kemah Ya mungkin di atas Biasanya sih Itu udah agak sepuh ya Udah agak sepuh Dan dapat Apa Telepon SMS Itu langsung Langsung panik Karena dia merasa Wah ini dapat Durian runtuh gitu Ini mungkin ya Itu yang karena Kalau namanya Itu Dan itu Pas banget Kalau setiap penipuan Kepada orang-orang yang sudah ini Yang sudah usianya di atas 50 gitu kan Oke Yang mungkin memang Enggak Apa ya Kalau ke social media juga Mungkin udah kurang Udah kurang Itu kan Dia juga terus mau Ah kebang malas gitu kan Terus mau nelfon konsen Ah malas Ngapain sih gitu kan Nah itu yang banyak Kemarin Penipuan teman-teman Di usia-usia yang Yang di atas itu Iya bener Karena sempat juga Mama Karin juga pernah Dapat kayak SMS gitu kan Dari BJB Blablabla Segala macem gitu kan Ini ajukan pinjaman ini Bunga sekian Dapat ini Di cashback segala macem gitu Tadinya hampir percaya gitu Coba kalau misalkan Tadi Mama Karin gak nanya Kayaknya udah percaya aja Iya kayak gitu-gitu Orang tua ya Betul Betul Oke Aduh gak kerasa banget Karena kita udah mau selesai Sebelum kita closing statement nih Pemirsa AKATV Karin pengen Tanya dulu dong ke Bapak Kayak apa nih Himbawan Bapak terkait nasabah Untuk melindungi dari penipuan online Atau pesan lah Untuk para nasabah Ya mungkin pesan Untuk para masyarakat Khususnya Kota Cimahi Intinya Tetap kita harus waspada Harus waspada Harus lebih bijak Harus lebih Komunikasi dengan Pihak perbankan Terutama Harus sering-sering Datang lah Ke perbankan ya Intinya Lebih hati-hati lagi Kalau misalnya ada penipuan apa Jangan terlalu panik Atau apapun Tetap Intinya harus Waspada Harus santai Dan langsung Telepon call center Bank BGB Di 14049 Baik Terima kasih banyak Bapak Atas edukasinya Pada pagi hari ini Semoga Bapak selalu sehat Dan ditunggu kedatangannya kembali Ke Ngopi Enjing Siap Baik pemirsa AKATV Terima kasih banyak Atas perhatian Anda Pada Ngopi Enjing kali ini Bersama Pak Ayi juga Pokoknya jangan lupa nih Untuk para nasabah Ataupun masyarakat Yang saat ini mungkin Memang lagi gencar-gencarnya Penipuan online Jangan lupa Konfirmasi dulu Mungkin kalau misalkan Nanti memang ada Hal-hal yang tidak Diinginkan terjadi Konfirmasi ke pihak bank Dan jangan gampang percaya juga Jangan mudah percaya Baik terima kasih Kalau gitu nanti kita ketemu lagi Ngopi Enjing ini Setiap hari Jumat dan Sabtu Sabtu Oke Jam 10 pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa